Oke teman-teman kita kembali ke part 2 yaitu kita akan fokus untuk mengulas tentang bangsoal satu persatu dulu sekarang kita akan buat kita akan bahas nanti mulai dari menu tambahkan pertanyaan import quotient sama export to excel itu bedanya apa nah kita fokus ke tambahkan pertanyaan dulu ya kalau disini jelas ini adalah pemilihan kelas nanti ketika dia pencarian pertanyaan mana yang ingin kita lihat oke oke baik sekarang kita ke pembuatan secara manual atau ketambahkan pertanyaan nah oke saya klik sebelumnya saya harus membuka sedikit pemikiran kita pada dasarnya ini kita seperti membuat di google form kenapa saya kaitkan ini dengan google form karena itu yang biasa kita lakukan pasti tentunya teman-teman sekalian sudah pernah memakai itu lms dari google yang selama ini kita pakai itu google form oke cuman disini ada lms dari socrates nah setelah kita klik muncul ada pertanyaan yaitu disini ada pertanyaan dan kelompok pertanyaan nanti apa bedanya nanti kita kita lihat perbedaannya sekarang mari kita lihat dulu langsung ke pertanyaan kita klik pertanyaan nanti muncul mapel apa yang akan kita tambahkan seperti itu oke misalnya saya buat mapel komputer oke lalu saya klik seperti ini pathway nya nah kalau di google juga kan biasanya di google form ada pilihan berganda drop down short answer long answer seperti itu upload file terus apalagi memilih kiri dan kanan seperti itu nah sekarang mari kita ulas satu persatu disini yang disini yang disediakan oleh lms socrates jenis pertanyaan nanti berbentuk multiple choice isi isai multiple answer biasanya ini pilihan berganda yang dua jawaban ya nah disini juga dia menyediakan matching pencocokan true false selalu fill the blank nah jadi itu dulu jadi kita pahami dulu ya nah yang artinya ada perbedaan yang selama ini kita pakai di google form oke itu dulu tapi pada dasarnya konsepnya sama kita tanam dulu ke otak kita ya teman-teman baik sekarang kita ulas satu persatu pertanyaan ini misalnya cara pembuatan multiple choice kita klik seperti ini nah disini langsung dia dimunculkan ada draft seperti ini setiap kolom ini dibentuk seperti microsoft word tampilan microsoft word yang artinya kita bisa ketikkan kita bisa ketikkan seperti itu ya nah seperti ini ada tiga disini ada yang namanya jumlah pilihan jawaban oke kalau kamu klik 4 maka akan muncul 4 tadinya kalau ini tadi langsung muncul 3 nah kita tadi muncul 3 terus kalau mau menambahin gimana kan saya butuh pilihan multiple choice nya itu butuh 4 pilihan kalau kita hitung ini 1 2 3 terus nambahnya bagaimana nah kamu tinggal klik plus ingat bukan plus yang ini tapi plus yang ini yang ada di minusnya ini artinya itu adalah untuk multiple choice nya nah jadi kalau kita hitung 1 2 3 4 bagaimana kalau 5 nah buat aja plus contohnya SMP atau SMA nah 5 1 2 3 4 5 6 eh 6 1 2 3 4 5 nah 5 per ya nah grafik dari ini ini tampilan ini ini tampilan ini adalah khusus hanya untuk satu soal nah itu dulu ya dalam pikiran bapak ibu teman-teman semua ini soal ini pilihan 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 tapi ini hanya masih satu soal program aplikasi banyak digunakan untuk editing foto atau gambar adalah nah seperti ini nah ini satu soalnya oke sekarang saya boleh misalnya saya miringin soalnya lalu tulisannya masuknya lalu gambarnya saya board contohnya makanya saya bilang ini seperti bagaimana kita mengetik di MS Word pada umumnya di microsoft word itu teman-teman udah terbiasa oke sekarang kita scroll ke atas ini nanti yang menjadi pilihannya nah misalnya kita fokus ke tombol yang ini ini menunjukkan mana yang menjadi jawaban yang paling benar nah sama kayak di google form juga kita bisa memilih jawaban yang yang benar yang nantinya menunjuk bahwa itulah jawaban yang benar nah misalnya ini aduk photoshop oke saya pengen nambah ini kan masih nomor satu saya pengen nambah pilihan berganda lainnya lagi contohnya misalnya ini kita klik plus yang disini nah maka dia nanya ke kita dia nanya ke kita nih setelah nomor satu ini kamu mau buat soal apa lagi nah dia tanya kita nih kita jawab masih sama saya mau buat soal pilihan berganda lagi masih sama nah maka muncul nomor dua disini nah muncul nomor dua ya nah oke sekarang mari kita buat lagi ini ini sudah batasnya ya ini gak ini ini gak ini nomor satu ini batasnya sampai disini misalnya nomor dua ini artinya saya ingin membuat soal soalnya ini dalam bentuk ada gambarnya terus bagaimana pak kalau kita mau buat gambarnya begini teman-teman nah seperti ini misalnya nomor dua ini butuh gambar dalam soalnya kita klik tambah file seperti ini cari foto yang ada di komputermu tentukan teman-teman sudah punya foto di komputer masing-masing entah dari manapun hasilnya mau di foto atau yang diambil dari google simpan di komputermu masing-masing misalnya saya ingin ambil ini nah maka nanti nomor dua ini dia gambar apakah ini nah ditanya terus kita buat jawabannya gambar seperti untuk segitiga segitiga kombinasi terus pengen copy paste misalnya boleh nah disini klik kanan copy lalu ctrl v atau pasti juga boleh jadi tulisannya bisa kita copy paste nah segitiga kombinasi misalnya saya mau ganti segi empat segi empat kombinasi jawabannya nah ini nanti yang paling benar nah ini satu dua nah soal kita baru dua karena ini nomor dua berarti kita tambahkan nomor tiga jangan salah plus tapi plusnya yang ini ingat yang ada tanda merahnya itu untuk pilihannya sedangkan tanda plus untuk jenis soalnya sekarang saya klik plus yang satu ini dia nanya lagi eh bro kamu mau soal bentuk gimana nah kita jawab saya masih mau tetap masih multiple choice isi lagi multiple choice nya nah tapi ini saya butuh misalnya jawaban ini kombinasi antara kata-kata dan foto misalnya gambar misalnya gambar saya memasukkan fotonya tambahkan file misalnya saya ambil ini lalu open nah nanti tunggu loading maka nah ini dia file terlalu besar sengaja saya ambil foto yang sangat besar artinya fotonya gak boleh yang melebihi maksimum eh ini 209KB bisa tadi yang dibilang 10MB nah kalau bisa kita coba masukkan apakah yang gambar telunjuk ini bisa nah ini bisa nah seperti itu ya jadi intinya gambarnya ini nanti menjadi gambar pilihan A misalnya kita buat gambar misalnya masukkan aja dulu ya bercepat saya masukkan yang asal dulu maksudnya yang ada aja di gambar di komputer saya yang tentunya teman-teman harus menyediakan dulu sudah ada dalam otak dan pikirannya membuat soal apa artinya kalaupun teman-teman sudah buat dalam micro support sebelumnya komputer busuk ya oke kita masukkan lagi ini saya samakan aja dulu ya teman-teman bercepat aja nah jawabannya adalah yang ini kita buat jawaban benar kita pilih oke nah dalam otak kita dalam pikiran kita kita buat jawaban SI apa pertanyaan SI atau pertanyaan ya ini pertanyaan SI kalau enggak pertanyaan ini dulu true on false jangan ke SI dulu ya kita anggap kita pengen buat pertanyaannya ada 3 true on false nya oke terus tampilannya nanti beda lagi tampilannya seperti ini kalau tampilan membuat pilihan berganda seperti ini tampilan true on false akan seperti ini nah nomornya tetap sesuai dengan nomor urutan karena tadi nomor 3 ini nomor 4 oke jadi kita bisa melihat nomornya dari sini nomor soalnya nomor berapa oke mari kita lihat disini true on false nya ada true nah ini untuk jawabannya true atau false sekarang kan harus ada kalau true on false itu ada sebab akibat misalnya kita buat dulu seperti ini ini pernyataannya nah untuk sebabnya bisa kita masukkan dalam bentuk gambar atau bentuk kata-kata nah misalnya saya kombinasikan aja langsung kata-kata dan gambar misalnya saya sedang membuat sebuah gambar dengan bentuk yang aneh dan kombinasi gambarnya adalah seperti berikut nah ini kombinasi ya boleh cuman kata-kata doang boleh cuman foto doang gak masalah atau boleh video video kamu tinggal masukkan video saya gak ada yang kecil nanti saya coba cari takutnya juga kalau masukkan video agak lelek tadi saja kan foto yang gede lelek komputer saya ini entinya mau video juga boleh mau foto juga boleh ini saya buat yang foto aja dulu ya biar gampang dibuka nah misalnya ini nah sekarang ini sudah ada keterangannya sekarang pernyataannya boleh pernyataannya kombinasi juga dengan foto dengan kata-kata tinggal tambahkan file intinya seperti itu seperti membuat mikrosum setengah lingkaran di dalam kombinasinya jawabannya kan ini harusnya true nah saya buat true bobotnya berapa mau seratus lima puluh nah tergantung teman-teman itu dia tadi anggaplah true on false ini sudah kita buat lima sekarang kita plus lagi ditanya lagi kamu mau buat soal apa lagi jenis apa lagi nih nah true on false sudah sekarang tampilan matching bagaimana tampilan matching nah seperti ini tampilan untuk soal matchingnya sama ini tadi tampilan untuk true on false sekarang nomor lima ini lihat nih lima ya lima itu mulai dari sini nah sama misalnya kita buat soalnya dulu di atas atau ini bisa kombinasi atau apa gitu gambar atau keterangan misalnya disini pernyataan dan jawaban lalu kita bisa tambahkan jebakan tambahkan jebakan ini jangan salah klik jangan plus tambahkan jebakan jawaban jebakan ini beda ya ada tiga pilihan merah hijau biru yang biru dipilih nah ini dia ini sama ini oke kita tambahkan oke misalnya iya tidak salah gitu bla 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 masalah konten teman-teman lah yang lebih tahu mapel anda sendiri mau butuh lagi mau butuh lagi ini kamu tinggal plus lagi disini jebakannya oke tapi udah saya cuma buat satu aja dulu eh apa dua aja dulu seperti ini sekarang kita plus lagi sekarang kita buat contoh soal nah kita ke essay dulu nah ini essay gampang nah gampang lah semua contohnya paragraf paragraf seperti itu misalnya kamu buat keterangannya apa disini gambarnya apa disini oke 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 saya sudah memulai saya sudah memenuhinya sekarang tinggal disimpan tinggal disimpan oke bang soalnya tinggal disimpan sukses seperti ini oke nah sekarang saya mau cari bang soal saya yang tadi oke tadi saya kerjain kelas berapa nah kelas 4 komputer nah maka akan muncullah bang soal saya disini ini nama bang soal pertanyaannya bla 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 nah question groupnya gak ada oke seperti itu oke bisa ya ini muncul bang soalnya nah sekarang kaitannya dengan materi ini apa oke kita ke materi tadi sekarang kita ke kelas 4 lagi nah nah kita anggap ke kelas 4 tadi mobile komputernya ini tadi kan video sebelumnya kita sudah pelajarin tadi itu membuat materi nah sekarang kita ke sini tadi saya bilang ada hubungannya misalnya kita mau buat kuis kuisnya tapi soalnya mau kita ambil dari bang soal yang sudah kita buat sebelumnya oke kita klik tambahkan kuis kalau choose from exciting kamu sudah buat kuis sebelumnya disini kalau contoh nih misalnya ya nanti aja deh nah ini dulu kalau grid new kita pilih grid new misalnya disini akan muncul menu seperti ini misalnya nama kuisnya apa kuis harian contohnya nah waktu per kuis berapa menit misalnya 20 menit maksimum percobaan berapa kali 2 kali contohnya atau 1 kali aja 1 kali pertanyaannya ajak boleh enggak boleh iya jawaban ajak lalu perlihatkan nilai boleh diperlihatkan tampilkan kunci jawaban enggak usah juga boleh waktu kuis mengikuti waktu kuis mengikuti waktu publikasi boleh dipublikasikan boleh tidak batasi perangkat boleh ya seperti itu artinya cuma 1 perangkatnya dibatasi ini ya oke sekarang kita selanjutnya nah disinilah yang tadi saya bilang hubungannya ke bangsoal tadi nah ditanya add questionnya nanti kalau kita pilih add question mau pertanyaan baru atau bangsoal kalau pertanyaan baru berarti kita kayak buat soal baru kayak tadi di bangsoal nah kalau ke bangsoal kita pilih disini kan sudah muncul question yang sudah banyak kita buat nah kita tinggal pilih aja buang bangsoal yang komputer tadi yang mana gitu yang mana gitu misalnya saya pengen ini pengen ini pengen ini lalu kita simpan nah otomatis disini jadi terdaftar kan soal-soalnya terdaftar oke nah seperti ini langsung dikasih tahu ke kita nih jenis soal yang kita pilih tadi dikasih tahu ke kita multiple choice kamu pilih empat dari bangsoalmu gitu loh artinya esai kamu dari bangsoalmu kamu pilih satu nah disini satu matching satu true false satu nah seperti itu bobotnya beberapa misalnya bobotnya misalnya ya nanti ini kalau ini tergantung kesepakatan aja nanti ya teman-teman sekalian setiap unit misalnya 100 dengan jumlah pertanyaan 7 oke jumlahnya 100 dengan pertanyaan 7 ini tergantung kita ya ngaturnya nanti ya oke langsung selanjutnya nah nama kelompok boleh dibuat pesertanya apa terus kelasnya kelas berapa nah misalnya kelompok ini judul judulnya terus remedial tidak remedial remedial tidak remedial nah seperti itu ya nah ini seperti kembali lagi ke google form kapan pengen kamu publikasikan oh ini soalnya pengen saya publikasikan tanggal 17 jam berapa nah seperti itu ya nah jam 10 ini kan muncul nih jam 11 eh jam 00 atau jam misalnya saya pengen tampilin pas mapel jam 9 jam 9 lewat 20 contohnya nanti saya tampilin nih jadi anak-anak udah bisa login nanti segini bisa muncul oke kelas berapa kelas berapa ke next 4 aja dulu mau semuanya boleh 4 aja dulu 4A saya pengen ke 4A dulu nih oke kelas 4A pilih nah ini berakhir tanggal berapa oke dikira-kira saya ingin dia berakhir karena dia 30 menit saya pengen 30 menit soalnya berarti jam 9 9 anggaplah sampai scroll ke bawah terus scroll anggaplah sampai 9 55 oke ya nah seperti ini lalu kita simpan oke udah udah ada kuis nih kita lihat akan muncul di menu kuis karena kita sudah buat kuis nah kelas 4 nah muncul dia daftar kuis nah itu dia arti kuis ya jadi ini semua berkaitan oke nah ada kuis ini saya masukin jumlah pertanyaan 7 nah itu itu untuk penjelasan tentang pembuatan soal nah semoga teman-teman mengerti kalau tidak mengerti tonton lagi videonya sampai paham diulang terus nah kalau udah mengerti boleh dikasih komen kalau yang udah nonton kasih komen di video ini ya oke terima kasih ya ya